oke kali ini masih di tutorial solidwalk jadi saya kali ini akan memberikan contoh atau memberikan tutorial cara copy part untuk ke referensi jadi saat membuat part, kita pasti akan membuat drawing nya, terkadang kita selalu mengalami kesulitan dimana link dari part tersebut bisa hilang dari atau bisa selisih miss ke arah ke drawing lainnya jadi lebih terutama kita lebih ke copy copy paste dari drawing yang sudah ada dimana kita hanya ingin menginginkan tinggal copy dan paste saja jadi langsung saja saya contohkan seperti ini jadi saya buat ini ya contoh saya akan meng copy kita akan buka dulu nih ps18 ya jadi saya akan meng copy part ini tetapi untuk ketinggiannya nanti akan berbeda tinggi totalnya ini akan berbeda dengan part kedua tetapi part ini akan saya copy dengan drawing nya jadi drawing nya dia ini jadi sudah ada detail drawing nya yang mana yang mana kita akan meng copy file ini dan membuat link secara langsung direct link ke part tersebut oke sekarang kita buka ini bisa kita langsung tutup dulu atau bisa kalian save as ini kita tutup dulu jadi kita bisa copy langsung disini ya ps18 kita ctrl C ctrl V ya kemudian kita ganti namanya kita bikin rename disini kita bikin ps19 oke nah disaat kita membuat ps19 ini otomatis drawing drawing dari ps18 dan 19 ini masih sama ya contoh kita buat disini ya otomatis ps19 ini dia akan masih 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 sama dengan drawing ps18 nah jadi dia terputus link nya jadi otomatis kita akan membuat drawing ini dengan drawing ps18 tadi jadi caranya kita sangat mudah kita cukup meng copy saja dari drawing nya ps18 kita copy juga disini kita copy kita ctrl V paste ya kita ubah dulu ini menjadi ps19 oke oke seperti ini ya kalian bisa lihat kita sudah mempunyai ps19 untuk drawing dan untuk part kita juga sudah mempunyai ps19 untuk part dan tadi untuk drawing sekarang kita kembali ke drawing ya untuk ps19 kita buka disini ps19 tadi kemudian kalian klik pada reference ya pada kolom reference ini kalian pilih reference kalian pilih ps18 ini klik dua kali ya kemudian kalian pilih ke ps19 oke kemudian klik open kemudian klik ok jadi kalian sudah tinggal open saja otomatis dia sudah link nah seperti ini kalian bisa lewatkan atau kalian cek list dari reference dari snap nya untuk part ini oke kemudian lewatkan saja klik ok nah otomatis disini digambar update dia menjadi ps19 oke dan disini untuk build of materialnya menjadi 19 dan kita hanya tinggal mengedit saja karena kita akan membedakan untuk ketinggiannya jadi kita tinggal hanya beda di ketinggian contoh kita bikin dia 1100 ya seperti ini oke nah seperti ini kemudian kita klik ok kemudian kita close ya jadi untuk ketinggiannya kita sudah mempunyai eh sudah mempunyai drawing yang berbeda yaitu ps19 dan dimensi disini sudah update oke ya jadi kalian bisa ikuti cara ini untuk mempermudah pekerjaan kalian secara otomatis tidak perlu kita membuat secara manual dan lebih ter teratur untuk drawing kita kita hanya untuk clean sedikit untuk merapikan kita hanya drag drop saja tidak perlu menggambar ulang dan menggambar baru lagi oke sekarang kita sudah mempunyai drawing ini apakah ada perubahan di ps18 oke sekarang kita cek apakah ada kekeliruan di saat kita meng copy kita cek drawing di ps18 oke nah ini ps18 oke otomatis dia tidak akan berubah karena kita sudah meng copy dan melakukan reference link kepada ke part yang sudah kita buat tadi oke mungkin ini cukup membantu ini cukup memberikan solusi jika kalian ada kesulitan dalam copy paste part dan drawing dalam solidwork sebenarnya jika dalam folder kita banyak dihancurkan menggunakan pack and go sebenarnya tetapi pack and go ini bisa kita copy paste tetapi jika di dalam folder atau di dalam file yang bisa banyak atau semua file yang convert dari stl atau apa xt para solid dan lain lain bisa kita copy menggunakan pack and go jadi banyak triknya kalian harus banyak pelajari di dalam solidwork untuk memudahkan drawing karena solidwork berbasis parametric modeling dia kapan waktu kapan saat kita edit salah otomatis dia akan mengikuti apa yang sudah kita edit jadi pekerjaan yang sudah dimudahkan menggunakan parametric modeling kita harus berhati-hati untuk menggunakannya oke jangan sampai kita terkecoh dengan kemudahan tool-tool yang ini tetapi kita tidak memperhatikan yang lebih utama oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima 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 terima